Intro Universitas Merjo Buwana Yogyakarta atau UMBY semakin melebarkan sayapnya dalam dunia pendidikan perguruan tinggi. Terbukti pada tahun ini, Universitas Merjo Buwana Yogyakarta berhasil menduduki peringkat ke-13 sebagai perguruan tinggi terbaik sedaerah istimewa Yogyakarta dari 100 universitas yang ada. Memiliki 6 fakultas serta 16 program studi unggulan, di mana 7 prodi diantaranya memiliki akreditasi A atau sangat baik berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sementara 9 prodi lainnya berakreditasi B atau baik. Ada 7 diantara program studi itu memiliki nilai akreditasi peringkat A. Kemudian secara daerah istimewa Yogyakarta, kami, Menteri Pertama 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 Yogyakarta itu peringkat 13 dari 100 sekian perguruan tinggi. Dan serat nomor 13 itu, empatnya sendiri itu sudah negeri. Ya, berarti kalau di PTS, kita masuk 10 besar. Jadi di Jakarta, kita peringkat 12. Dari PTN dan PTS yang ada. Kita itu banyak yang berkenaan, Pak. Terus, tidak ada negara yang namanya... Makanya saya ambil penelitian, bisa membantu mereka. Terima kasih, Pak. Pada tahun ini, sebanyak 2.497 mahasiswa baru yang berasal dari seluruh Indonesia resmi menjadi mahasiswa baru UMBY. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu, yakni hanya ada 2.200 mahasiswa yang terdaftar. Sementara itu, untuk pertama kalinya, Universitas Merju Buwana Yogyakarta menggelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun ajaran 2022-2023 setelah adanya pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Namun, kegiatan tersebut hanya diselenggarakan selama 2 hari menyesuaikan masa transisi pasca pandemi COVID-19. Rangkaian acara PKKMB dibuka dengan Suguhan Tarian Nusantara kemudian dilanjutkan dengan seremonial pemakaian almamater secara simbolik oleh Rektor UMBY kepada perwakilan mahasiswa baru. Kemudian acara diisi dengan pemaparan materi untuk memberikan arahan kepada para mahasiswa baru. Dengan semakin berkembangnya arah dunia pendidikan, diharapkan Universitas Merju Buwana Yogyakarta dapat memberikan pengalaman dan ilmu bagi penerus bangsa. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Anisa Ningrum, Adi TV Terima kasih telah menonton!